Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk para Risan Lover, DJS Lover dan para Rakyat Amar Dimanapun Anda berada Alur cerita TV selalu hadir memberikan kabar-kabar terbaru seputar Rebong dan Sandrina Baiklah di siang hari yang cerah ini untuk para sahabat Sebelum kita kepas dan kita bahas baiknya Untuk para sahabat yang baru menemukan channel ini Untuk selalu dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe-nya Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita dan kabar-kabar terbaru lainnya Terima kasih Baiklah kabar pertama disini Bang Menangkan menyampaikan sebuah kabar nih para sahabat Yaitu datangnya dari rating dari jendela SMP nih Tampaknya dari jendela SMP lagi-lagi harus terlempar dari posisi 25 besar nih ya Estimasi ranking program all nih para sahabat selasa tanggal 4 Januari 2022 nih Tampaknya disini kita harus merelakan dari jendela SMP harus terlempar dari 25 besar nih Tampaknya apakah ini yang terjadi nih para sahabat ya Dari jendela SMP tampaknya rating dasarnya seperti ini 1,3 dan 11,8 rating dari jendela SMP Keberapa min ini tampaknya nih ya dari jendela SMP Ayo dong semuanya harus tetap semangat dan kompak selalu DJS lover semuanya ya Nanti insya Allah kalau nanti ratingnya bakal balik lagi ke jam tayang semula Di pukul 17.30 waktu Indonesia Barat tentunya Kemudian next ada kabar lagi nih para sahabat ya Yaitu untuk hari ini nih bakal seru sekali nih Ada kejutan dari si Joko dan Wula nih Aduh ada di sebuah pasar malam nih berdua nih para sahabat ya Tampaknya si geng lili ini menantang geng cumi untuk naik tong setan nih Aduh aduh tong setan Bisa bahaya tuh kalau seperti itu nih Aduh aduh bakal seru sekali nih ya Kemudian si yang saat ini memberikan kan Roni Untuk tidak ikut-ikutan naik tong setan nih para sahabat ya Kira-kira gimana nih akan kelanjutnya Kemudian si Loli ini di fitnah sama si Ria Katanya si Loli ini banyak sekali cowoknya Aduh 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 Tampaknya si Rakol ini mendorong si Wula nih para sahabat Tapi alhamdulillah ditolongin oleh sang Hercules Si Joko si ganteng pokoknya ya Bisa yuk omba Indra Irindra balik lagi Amin Bismillah yuk Pokoknya Jolan semakin depan ya langgang Terus ya kalian jangan biarkan orang lain mengganggu Kebahagiaan kalian tentunya nih Tampaknya si Rakol ini mulai mengganggu aja Terus nih hubungan Joko dan Wula nih para sahabat ya Kalau bisa jangan sampai Banyak orang tahu nih hubungannya Biar diam-diam Tapi mereka tetap nesterah nih Ada di sebuah pasar malam ya Ada yang pantas tuh Kipas dah lu Rakol ya Sadar kue Lu tuh gak cocok sama Joko Masa tinggi cewek Daripada cowoknya Hahaha Jolan cocok banget Kabel udah banget nih Para sahabat ya pokoknya para sahabat list DJS Lover semuanya menginginkan Rindra dan Jolan ini kembali baik-baik saja ya Rakol makin menjadi-jadi aja ya Yaudah JOS Lover kompak kena Menaikan rating and share-nya di hari ini ya Jangan lupa ya Pukul 15.20 waktu Indonesia Barat Kita pokoknya tugas kita ini Hanya menaikkan rating nontonnya di TV Dan jangan lupa no skip-skip iklan nih Bang Mimin Ingatkan berkali-kali nih Para sahabat ya Pokoknya kalau nonton TV itu Jangan sampai skip iklannya nih Kalau bisa biarin aja ya nonton DJS itu Mau iklannya bagus jelek itu biarin aja Kalau gak suka gak usah ditonton Atau dikecilin aja volumenya Om bikin Rakol balikan sagi sama damer Dan kembalikan Ria jadi cewek imut manis Baik sekali nih ya Tampaknya si Ria sifatnya masih aja Seperti dulu nih Tetap menjadi orang yang suka Menghasut atau mengfirmasi Loli kasihan dong Kalau ingin mendapatkan Indra Dengan cara baik-baik ya om Tolong nih om Bikin Ria tobat segera mungkin dong om Jangan lupa ya Pemeran pendamping itu Ria Bukan si permen Tampaknya ini bener nih Barat sahabat ya Kemudian next Disini ada sebuah kabar nih Barat sahabat ya Yaitu dibikin savok dari BTS-nya si Joko dan Wulan Tampaknya disini Joko atau si Rebong ini Kepalanya kecedut itu nih Barat sahabatnya atasan dari Baby nih ya Nah secara lefrek itu dikepelajat tuh Sama si Rebong atau si Jolan Si Joko nih ya Kemalanya gak gitu tuh Jangan gitu Kak Wulan Kak Wulan jangan gitu nih Aduh semakin baik aja nih hubungan mereka nih ya Ini kenapa nih gemes banget ya Untung balanya gak copot Aduh kasian banget sih dedek bayinya ya Ini kemungkinan insya Allah Berapa tahun kemudian mereka Seperti ini nih Beneran nih para sahabat ya Vibesnya sudah kayak bapak dan ibu nih ya Udah mama papanya tuh Ganteng dan cantik banget ya Haha gak ada susu Ngakak ini anjret nih Temannya banyak sekali Yang seneng dengan adegan ini Atau BTS ini nih para sahabat Padahal disitu Sande udah nanya Ini gimana acara gendongnya Tapi gak ada yang jawab Jadilah tuh kepala debainya Menjatuh ke sini Debainya untung gak apa-apa Si Joko segera menangkap nih Kepalanya dialognya Kayak bulan Ulan Jolan Tapi resan nih Apapun itu Tambahnya kita bahagia Selalu ya dihadirkan Dari video ini nih Gemes banget sih Kalian berdua Emang bener banget ya Kamister kalian tuh Dapet banget Ditahu Kayaknya nih bukan Jolan Tapi resan yang sedang Ngurus bayi Ya bener nih para sahabat ini Sedang latihan Ngurus bayi Mereka berdua nih Bahagia selalu ya Rebong dan Sandrina nih Alhamdulillah Pokoknya kita semuanya Dibikin bahagia di hari ini Kemudian untuk adegan itu Menjawabkan Notifikasi dari Rebong nih Tampaknya dilihat Oleh Bapak Rebong Alhamdulillah Terima kasih ya Bapak Rebong Kemudian next Disini ada kabar lagi nih Para sahabat Yaitu terkait Pencemaran nama baik Dari Sandrina Manajemen nih Para sahabat-sahabatnya Ada salah satu Ada beberapa Oknum-oknum Yang memanfaatkan Nama baik Sandrina itu Demi kepentingan Pribadi Nah disini Alhamdulillah Tapi sudah Ada klarifikasi Atau perminta maafannya nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nai Selaku owner SWSCP Manajemen Ingin meminta maaf Kepada Sadrina Ibu Sadrina Dan Manajemen Sadrina sendiri Karena hal lainnya Saya tidak memproyek Endosemen Dari bulan November Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Eru Saya mau menyampaikan Permintaan maaf Kepada Sandrina Mohon Sandrina Buat Manajemen Sandrina Buat Kak Robi Meminta maaf Atas kesalahan saya Tampaknya itulah Perminta maafan Dari CP Manajemen Dan Yerul Jian Official Saya berharap Kedepannya tidak terulang lagi Jangan merugian orang lain Jangan menggunakan nama orang lain Untuk kepentingan pribadi Semoga kalian lebih baik Kedepannya Terima kasih Nah ini Tampaknya bertindak tegas Akan hal itu Berasa baik Yang mencoreng Atau memanfaatkan Nama baik dari Sandrina Semoga saja Kedepannya Tidak ada terjadi Hal seperti ini Lagi Ini adalah sebuah ancaman serius Buat Sandrina Manajemen Tentunya Mungkin sampai sini dulu Yang bisa Bapak Sampaikan Untuk kritik dan saran Silahkan tuliskan Di kolom komentar Bang Ben Akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kedepannya